Pemirsa aksi seorang pemuda di kota Pekanbaru, Riau saat menggondol puluhan ponsel di sebuah tokoh terrekam CCTV dan viral di media sosial. Meski pelaku berhasil melarikan diri, namun polisi telah mengetahui identitas pelaku dan tengah memburunya. Rekaman CCTV ini menunjukkan detik-detik seorang pemuda masuk ke sebuah tokoh ponsel di Jalan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Sambil menutupi wajahnya dengan baju, pemuda tersebut berjalan menyisiri ruang demi ruang untuk mencari barang berharga yang ada di dalam toko. Setelah menjadari tidak ada barang berharga di ruang lain, pelakunya kemudian mengambil kantong berwarna hitam dan mengambil satu persatu ponsel yang berada di etalase toko tersebut. Dari hasil rekaman ini pula lah pelaku diketahui masuk dari samping atas ruko, kemudian turun ke lantai bawah untuk membawa 26 unit ponsel yang jika ditotal harganya mencapai ratusan juta rupiah. Dari CTP kita lihat ada sebuah unit motor di depan itu parkir dan lampu dan tipe. Kini diperkirakan lewat dari samping antara ruko sebelah dengan ruko, karena antara ruko bertetangga ada juga pagar, tempat tas pagar. Dan diperkirakan dia naik paling gampang dari samping dan bisa lewat dari depan. Kini kasus pencurian puluhan ponsel yang viral di media sosial pun masih dalam penyelidikan polsek tampan. Polisi juga mengaku telah mengantongi identitas pelaku dan kini telah melakukan pengejaran. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan.